Shatrin, habderot, sumir, wal-musinat, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, malam ini saya berikan istighfar yang lain daripada lain. Asrul ijazah daripada al-imam al-hafir jahil bin as-suluti rahimahullah ta'ala wa'iksa di kitab kanan-kan. Yaitu daripada beliau siapa yang menamalkan istighfar ini yang pertama diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua menghilangkan kesauan dan seseorang itu akan diberi terang hati. Dan Allah kurniakan rezeki. Rezkinya luas. Inilah kautinah di antara membaca istighfar ini. As-taghfirullah Allah Al-Azim Al-Ladhi na ilaha illa huwa al-hayyuh al-bayyum Badi'u al-sangawad wal-angkud Wa ba-bari namah Min-jabih'i yutubi Wa'iksa-afi Wa'ala nak-si Wa'akubu ini Al-Fatihah 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 Untuk apa istighfar itu? Istighfar ini Pak, ibar-ibar Kita cuci kain, sabunnya Kalau ibu-ibu cuci kain Itu perkuatan Yang sebut tanggungan Manakala sabunnya Apakah sepe Ditambah lagi sosial Wagi-wangi Ditambah lagi dengan opat-opat yang lain Bahkan kadang-kadang Orang-orang pernah boleh Yang terpaksakan dengan laki Itu namanya istighfar Maknanya apa? Taubat dengan istighfar ini Tidak boleh dipisahkan Ibarat seorang itu Pucing pakaian Mesti ada sabun Betul tak? Memang syarat Pertama yang orang bertambah itu Yang pertama Menyesal Atas perkuatan Yang telah dilakukan Yang kedua Masih berhenti Jangan bertambah Seperti orang makan Sambil lancar Apa? Sepil Kiri Macam Macam makan kiri Wih Bukas Seorang malam Dia tak makan Padas Namanya orang Memang suka Padas Setelah makan Tengok Pada kiri Mana? Kirinya Ya kan? Semalam Tengok 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 Tapi Sekarang lagi Mana Kirinya Tapi Tengok Tengok Kalau tak ada Kirinya Bukan begini Tengok Bapak Bukan Tengok Tengok Dalam Kitab Eh Yaf Yidin Dan Dikarang Walaik Imah Al-Dalil Walimah Tengok Seperti Dan Tengok 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 Bukit Satu Saat Karena Baca Istighfar Rasulullah S.W.T Beristighfar Setiap Hari Tidak Kurang Daripada 70 Kali Ini Rasul Tengok Wafidil Wajid Baginda Rasul Membaca Istighfar Seratus Dari Kenapa Nabi Badusa Bukan Baca Istighfar Bukan Karena Ada Badusa Bukan Karena Untuk Menjertihkan Kikiran Kalau Orang itu Merasa Sal Busun Banyak Mengelanggap Banyak Banyak Dari Kerusauan Baca Istighfar Insya Allah Ini Ketan Siapa Yang Malajidkan Membaca Istighfar Maka Allah Akan Keluarkan Dari Segala Kesulitan Ya Dan Allah Akan Mengurinya Reski Tanpa Disangka Sangka Itu Hadis Tahan Dan Kita Menguranggap Baca Istighfar Kita Apa Nama Tuhan Bisa Istighfar Ya Allah Ya Rasho Allah Allah Rasulullah Rasulullah Itu Siapa Dia Tak pernah Buat Masa Dia Maksudkan Kenapa Baca Istighfar Pintu Pintu Tawad Ya Pintu Tawad Masih Terbuka Tapi Jangan Jangan Dosa Itu Dilanca Faham Pintu Tawad Dibuka Selagi Menguranggap Tapi Dosa Jangan Dilanca Allah Kita Jangan Bantu Pula Tau Sampai Pergi Haji Tau Sampai Ngomor Seterang Banyak Dosa Banyak Salam Kita Pergi Haji Kita Pergi Poh Problem Besar Macam Seorang Orang Tau Tentang Aja Ya Kan Jadi Kita Segera Bertaubah Jangan Sampai Kita Nazah Nazah Itu Lenggir Yakin Orang Sudah Ini Sudah Lenggir Mana Sudah Sekarang In Allah Yang Tau Batal Habdi Malam Wargir Ini Habis Wain Atul Mudi Menerangkan Sesungguh Yang Allah Az Wajillah Menerima Tapat Hambanya Selagi Hamba Itu Belum